Assalamualaikum, mini vlog ini di awal dengan aku bangun sahur sekitar jam 4 subuh, setelah itu aku siap-siap untuk makan sahur setelah bangun sahur, selanjutnya aku makan sahur ini aku makan sahur sama kakakku, ini kakakku 2 aku ayah dan ibu makan sahur di meja makan setelah makan sahur, selanjutnya aku sholat subuh tapi sebelum itu aku sudah beres-beres bekas makan sahur setelah sholat, aku sempetin untuk membaca Al-Quran karena baca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu sangat bagus dimana di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 jadi alangkah baiknya kalau kita membaca Al-Quran setelah sholat di sekitar jam 6, aku tidur dulu, dadah oke, jadi kegiatan aku selanjutnya yaitu menjemur pakaian, ini sekitar jam 8 pagi setelah menjemur pakaian, selanjutnya aku bersih-bersih rumah aku menyapu di bagian ruang tengah, di ruang tamu selain hati kita yang bersih, lingkungan kita terutama rumah juga harus bersih agar kita lebih khusus dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini setelah menyebabu, aku lanjut lipat pakaian, ini aku melipat pakaian di ruang tengah sambil nonton TV agar gak bosan dan lebih bersemangat lagi setelah semua pakaian aku lipat, selanjutnya aku masukin semua pakaian ini di tempatnya masing-masing di ruangan kakak, di ruangan ibu dan di ruanganku sendiri setelah melakukan aktivitas rumah, ini sekitar jam 11, sudah mau duhur selanjutnya aku siap-siap untuk mandi dan sholat setelah sholat dan mandi, kegiatan aku selanjutnya ini sekitar jam 1 lewat, aku sempatin lagi untuk mengaji pelaku jelasin sebelumnya ya, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini sangatlah bagus, apalagi dilakukan secara ikhlas insya Allah akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi sekitar jam 4 sore, aku ngambuburit di pelabuhan ini adalah tempat favorit warga Sinjaya untuk nunggu buka puasa setelah dari ngambuburit, ini sekitar setengah 6, aku udah di rumah kegiatan aku selanjutnya yaitu aku tutup Gordon, karena waktu berbuka puasa sudah mau tiba dan telah masuk waktu berbuka puasa, sekitar jam 6 lewat setelah hilang rasa dahaga, peraturan telah ditetapkan insya Allah, menu berbuka pada hari ini tada, alhamdulillah jangan lupa bersyukur ya guys, atas resikian diberikan apapun, jangan lupa disyukuri karena resikian disyukuri insya Allah akan ditambah oleh Allah SWT setelah berbuka puasa, dan ini sudah masuk waktu isyah ini aku siap-siap untuk sholat tarwi jangan lupa sholat tarwi ya, karenanya ada di bulan Ramadan dan ini aku sudah ada di masjid ini aku, sholat tarwi, bersama sepupuku dan ini posisinya, aku sudah sholat isyah dan sekarang lagi dengar cerama tidak ada ruginya bersyukur dan memuji Allah tidak ada ruginya menikmati Allah karena segera apapun Tuhan akan bersyukur tidak aku akan memuaskan hasil selanjutnya kita bersalah jika pergi sholat tarwi jangan lupa dengar cerama ya guys simak ceramahnya dengan baik-baik lalu amalkan setelah mendengarkan cerama sekitar 15 menit ini sudah masuk waktu sholat tarwi di masjid tempat aku sholat tarwi jumlah rakatnya ada 11 8 rakat tarwi dan 3 witir posisinya aku ada di rumah sekitar jam 11 waktunya untuk istirahat jangan lupa untuk tetap produktif ya dadah wassalamualaikum